9 korban selamat kebakaran pabrik kembang api di Kosambi masih dirawat di RSU Tangrang dan RS Bun. 1 korban dirawat di ruang khusus ICU karena luka bakar parah. 9 korban selamat kebakaran pabrik kembang api masih dirawat di rumah sakit. 8 korban dirawat di RSU Kabupaten Tanggrang dan 1 korban di rumah sakit Bun. 1 korban mendapat perawatan khusus di ruang ICU karena mengalami luka bakar 60 hingga 80 persen. 8 korban dirawat di ruang rawat inap RSU Tanggrang untuk perawatan pemulihan dengan kondisi yang berangsur membaik. Korban yang mengalami luka bakar parah di bagian punggung terjadi akibat hempasan sepeda motor hingga tak sadarkan diri dan telah dua kali menjalani operasi. Perusahaan pemilik pabrik sempat memberi santunan namun ditolak karena tidak ada kejelasan apakah biaya ditanggung perusahaan hingga selesai atau tidak. Ini luka bakarnya berapa persen? 60 persen. Saat kejadian posisinya ada di mana? Lagi di luar tapi saya kena kebusan motor, kepedakan motor di punggung. Tapi kondisinya waktu itu sadar? Kok sudah tidak sadar? Saya rasa di bawah rumah SDI. Terus ini sempat menjalani operasinya? Dua kali. Dua kali operasi? Kini total ada sembilan korban selamat yang dirawat di RSU Kabupaten Tanggerang dan di Rumah Sakit Bun. Total, tim DVI Polri telah mengidentifikasi 33 jenazah. Ade Bagus, Berita 1, Tanggerang.